halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semua sobat youtube apa kabar semoga baik-baik saja semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar Oke kali ini admin akan review film Angling Dharma Oke kita mulai di suatu negara yang bernama Malwapati guys disana rajanya bernama Angling Dharma dan di suatu malam saat Angling Dharma dan permaisurinya bermesraan di kamar guys ya suami istri guys bermesraan di kamar tiba-tiba Angling Dharma itu ketawa-ketawa sendiri guys seperti mentertawakan permaisurinya sehingga permaisurinya pun curiga kenapa Angling Dharma bisa tertawa-tertawa lihat sang Prabu juga sedang bermesraan dengan istrinya seharusnya kan memang begitu semua istri wajib meladani suaminya aduh kakang ini mau tahu diri aku ini sudah hampir bertelur dan ternyata guys Angling Dharma memiliki ajian yang dapat mengerti semua bahasa binatang dan saat itu Angling Dharma mendengarkan suara cicak yang sedang iri dengan kemesraan Angling Dharma dan istrinya sebelum lanjut admin ceritakan dulu ilmu itu dari mana Angling Dharma memperoleh ilmu itu dari temannya yang bernama Naga Bergola Naga Bergola itu adalah sahabat dari Angling Dharma dan Naga Bergola memutuskan untuk memberikan ilmu tersebut karena balas budi kepada Angling Dharma yang telah membocorkan atau memberitahu Naga Bergola bahwa istrinya selingkuh jadi saat itu Angling Dharma pas berburu guys memergoki istri dari Naga Bergola sedang berjumbu dengan Naga lain terus akhirnya tetapi istri Naga Bergola atau Naga Gini marah kepada Angling Dharma karena tidak sengaja Angling Dharma memanah ekor dari Naga Gini dan Naga Gini pun akan melaporkan kepada Naga Bergola bahwa Angling Dharma ingin membunuhnya agar perselingkuhannya tidak terbuka guys atau tidak terungkap tetapi saat Naga Bergola akan membunuh Angling Dharma Naga Bergola mendengar perbincangan Angling Dharma dengan istrinya bahwa memang benar adanya istrinya yaitu Naga Gini berselingkuh dengan Naga lain mendengar hal itu Naga Bergola bersumpah lebih baik mati daripada dikhianati oleh seorang istri maka dia pun memberikan ajian yang mana ajian tersebut bila diberikan seseorang maka pemiliknya akan mati guys jadi seperti itu ceritanya Angling Dharma mendapatkan ajian tersebut seorang saibat kembali dan kembali tidak tidak Naga Gini Sero, naga bergola pas dimurka. Aku tidak sengaja, Nagini. Aku akan membunuh Sanca yang berani menodai kehormatan istri sahabatmu. Lagini, tidak kusangka Nini Tega mengkhianati kakang naga bergola. Kamu mau mengadu kepadanya? Jangan kau kira bahwa kakang naga bergola akan percaya. Dia pasti mengira kamu memfitnahku. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Kanda bisa menceritakan yang sebenarnya kepada kakang bergola. Sebagai naga resi, dia pasti bisa mengetahui sebuah kebenaran. Aku mengerti. Tapi seorang suami bagaimanapun akan lebih banyak mendengar kata istrinya. Yang aku takutkan. Lagini akan memfitnahku. Dan demi cintanya pada sang istri, kakang naga bergola akan membunuhku. Aku sudah mendengar pembicaraanmu, sahabatku. Hampir aku membunuh seorang sahabat yang berhati suci. Saya kurang mengerti maksud kakang. Sudah tujuh purnama aku tidak menggaulinya. Karena aku sedang bertapa. Aku mohon kakang mau memaafkan lagi ini. Aku telah bersumpah. Lebih baik mati daripada dihianati seorang istri. Kembali lagi ke Permaisuri dan Anglin Dharma di kamar guys. Jadi setelah Permaisuri mengetahui ajihan tersebut. Permaisuri ingin memiliki ajihan tersebut. Tetapi Anglin Dharma menolak dan mengatakan tidak bisa. Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun, Dinda. Juga kepada istri Kanda sendiri. Karena penolakan tersebut, Permaisuri akhirnya kecewa dan mempertanyakan kesetiaan Anglin Dharma. Akhirnya pun istrinya meminta atau menguji Anglin Dharma untuk melakukan pati obong atau bunuh diri bersama. Hari bunuh diri pun tiba atau pati obong pun tiba. Tetapi saat itu Anglin Dharma mendengar suara dari hewannya yaitu binatang. Bahwa raja itu yang terpenting adalah rakyatnya. Jadi bukan istrinya. Maka pati obong pun berlangsung dan yang mati pun hanya Permaisurinya. Jadi Permaisurinya mati guys. Ini Anglin Dharma jadi sendirian. Terima kasih telah menonton. Di sisi lain di hutan seribu bunga yang terletak di pegunungan kendeng. Di situ ada seorang tabib keturunan Batara Surya yang sedang diperbutkan oleh pendekar-pendekar ilmu hitam. Sebenarnya ada apa dengan diri saya? Seluruh yang ada dalam dirimu termasuk kepandayanmu membuat obat diincar oleh pendekar-pendekar aliran hitam yang ada di tanah Jawa ini. Karena kamu diyakini sebagai keturunan terakhir Batara Surya. Dan penduduk sekitar tersebut ada yang membela Surya dan bertemur dengan pendekar. Salah satunya adalah Kenanga. Surya satu-satunya tabib yang ada di sekitar gunung kendeng. Jangan kamu jadikan korban. Jangan kamu jadikan korban. Dan sisi lain ada pendekar Sudamani yaitu pendekar lengan delapan yang berhadapan dengan Nilasaroya yaitu dari pergurungan Halimunpetak. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan dan berlangsung secara hebat dan Surya pun takut sehingga dia bersembunyi. Terus selanjutnya Sudamani dengan Nilasaroya. Nilasaroya pun kalah karena kekuatannya belum mampu menandingi Sudamani. Saat Nilasaroya kalah Sudamani berpikiran untuk memperkosa Nilasaroya guys. Jadi sudah kalah diperkosa. Jangan coba-coba menyentuh anak itu Sudamani. Dia akan kujadikan murid perguruan Halimunpetak. Jangan coba-coba menyentuh anak-anak. Aku paling suka perempuan galak Tumbuhmu pasti lebih panas dari ayam-ayam kampung Kembali lagi ke kerajaan guys Jadi tadi kan permaisurnya meninggal Maka Angling Tarama pun galau Karena galau susah move on di kerajaan Angling Tarama memutuskan untuk berkelana Yaitu jalan-jalan melupakan kegaulan tersebut Angling Tarama ingin berkelana ke seluruh penjuru negeri Untuk melupakan permaisurnya Yang selalu terngiang-ngiang di kepalanya Dan Angling Tarama pun berangkat Dan berpesan bahwa Berpesan kepada Batik Matrim Nanti kalau rakyatnya menanyakan Bilang saja Angling Tarama sedang bertapa Angling Tarama pun berangkat melewati hutan-hutan Dan salah satunya nanti melewati hutan seribu bunga Dimana nantinya Angling Tarama akan menyelamatkan Sundiwa Itu nanti di episode 2 ya guys Untuk sementara Aku akan meninggalkan negeri ini Kakak Matrim Aku ingin berkelana Keliling jagad Melihat kebesaran semesta Sambil melipur duka lara Cukup sampai disini Kakak Matrim Kembalilah Kabarkan kepada rakyatku Bahwa aku sedang bertapa Oke Sekian episode 1 Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa di subscribe guys Like juga dan komen Oke terima kasih See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh